Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada 2023 hingga 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan akan berbeda sesuai dengan golongannya. Rata-rata 10% nanti akan ditunjukkan dengan SKM 1 dan 2 yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75. SPM 1 dan SPM 2 naik di 12 hingga 11%, sedangkan SKT 1, 2, dan 3 naik 5%. Presiden Joko Widodo juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT, tetapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya. Untuk rokok elektrik, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektrik, yaitu rata-rata 15% untuk rokok elektrik dan 6% untuk HPTL. Dan ini berlaku selama setiap tahun naik 15% selama 5 tahun ke depan. Dalam penetapan CHT, pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok. Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun menjadi 8,7% yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Pertimbangan lainnya adalah mengenai konsumsi rokok menjadi terbesar kedua di konsumsi rumah tangga miskin setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Menkyu berharap kenaikan ini dapat berpengaruh terhadap penurunan keterjangkauan rokok di masyarakat. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Beni Wahyudi, mengaku pelaku usaha di segmen rokok putih sebelumnya berharap kenaikan cukai tidak sampai ke level 2 digit di kisaran 8%. Namun, karena sudah diputuskan oleh pemerintah, kami ikuti saja, kata Ketua Gab Rindo, Beni Wahyudi. Beni menilai keputusan pemerintah menaikan cukai rokok tidak sepenuhnya memberatkan pelaku industri, bahkan cukup berpihak kepada pengusaha cigaret. Terima kasih telah menonton!